Hai guys Indonesia gagal melaju ke final Piala Asia U23, setelah dikalahkan Uzbekistan 0-2 di babak semifinal. Nah yang sedang ramai diperbincangkan saat ini adalah kecurangan wasit yang terlihat sangat jelas berpihak pada Uzbekistan. Wasit terlihat lebih fokus mencari kesalahan pada pemain timnas dan mengabaikan pelanggaran pada pemain timnas. Seperti saat arhan dicurangi pemain Uzbekistan sampai terjatuh, wasit terlihat tidak peduli pada arhan yang terjatuh. Bahkan arhan cukup lama kesakitan di lapangan tidak dihiraukan wasit. Sampai Azizah kesal dan marah di tribun. Terlihat dari jauh Azizah sampai berdiri melihat suaminya diabaikan wasit. By the way buat yang gak yakin itu Zizah. Ini loh fotonya. Zizah duduk bertiga sama istri Wintan dan pacar Marcelino. Jadi itu yang berdiri memang Azizah. Dan sudah dikonfirmasi pada fans yang menonton di sana. Dan sedihnya setelah pertandingan ada momen arhan tak kuasa menahan air matanya. Seperti yang kalian ketahui arhan tidak sengaja melakukan kesalahan yang membuat bola masuk ke gawang Indonesia. Alhasil skor pun berubah menjadi 2-0 untuk Uzbekistan karena dapat gol cuma-cuma dari Indonesia. Terlihat ada sosok Rizky Rido yang terus mengusap kepala dan pundak arhan untuk menenangkan dan memberi semangat pada arhan. Saat keliling lapangan pun arhan tidak lupa membungkuk pada penonton sebagai tanda terima kasih sudah mendukung timnas. Dan sebagai tanda maaf atas kesalahannya. Ya namanya juga pertandingan. Pasti ada aja kesalahan tak terduga. Nah ini momen lucu saat Justin Hupner emosi sama pemain Uzbekistan. Tuh lihat Justin kayak mau nendang pemain Uzbekistan. Tapi gak jadi. Kebayang sih gimana kesalnya para pemain timnas tadi malam. Karena lawan mereka bukan cuma pemain Uzbekistan yang penuh drama. Tapi lawan terbesar mereka adalah wasit tadi malam yang terlihat jelas berpihak pada Uzbekistan. Bahkan Coach Sinteyong sampai ikut berkomentar dengan mengatakan, pemain China seperti ini harus dilepaskan dari sepak bola selamanya. Kalau Coach Sinteyong udah turun tangan gini, berarti emang udah parah banget tuh wasit. Kayanya dia gak mau Indonesia lebih unggul dari negara asalnya. Bahkan gak cuma Coach Sinteyong yang turun tangan. Para artis pun semua ikut memberikan protes di akun wasit tadi malam. Ini beberapa komentar para artis dan netizen Indonesia yang memenuhi kolom komentar si wasit. Dari Baim Wong sampai Ustadz Hanan Ataki pun ikut kesal melihat kelakuan wasit.